Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi dan semoga trik ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah alat dari barang yang cukup sederhana sekali tetapi manfaatnya sangat luar biasa teman-teman Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana saja yang mudah sekali untuk kita dapatkan Oke langsung saja untuk bahan pertama disini kita sediakan botol bekas minuman Untuk botol bekas minumannya tidak harus yang bermerek seperti ini, ini botolnya bebas bisa menggunakan botol plastik bermerek apapun teman-teman Kemudian untuk bahan kedua disini saya sudah menyediakan ini magnet ya Bekas speaker yang sudah rusak kemudian saya pecah, jadi kita ambil magnetnya saja Disini untuk magnetnya nanti juga bisa menyesuaikan, bisa menggunakan magnet yang kecil atau magnet yang model seperti ini Jadi kita pecah dulu teman-teman Kemudian disini juga saya sediakan kayu ya, kayu ukuran kurang lebih sekitar 30 cm teman-teman Yang penting ukurannya lebih tinggi dari si botol, jadi lebih panjang ya seperti ini Untuk kayunya juga bebas, kayunya kecil saja seperti ini Kemudian langsung saja kita ke caranya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke untuk langkah pertama disini kita buka dulu plastiknya ini ya teman-teman Karena ini ada mereknya, jadi karena ini tidak endorse ya teman-teman Jadi ini kita buka, kita buang saja Oke seperti ini, ini sudah berbentuk seperti botol biasa seperti ini Kemudian teman-teman disini tutupnya kita ambil seperti ini Kemudian kayu yang sudah kita siapkan tadi disini Disini kita bikin ukuran, untuk ukurannya lebih besar ukurannya ya daripada si kayunya Jadi kurang lebih seperti ini Ini bisa berbentuk kotak ataupun bisa berbentuk bulat Yang penting ukurannya lebih besar dari si kayunya Kemudian ini nanti kita lubangin terlebih dahulu teman-teman Oke kurang lebih seperti ini setelah kita lubangin teman-teman Kemudian ini kita coba dulu dengan menggunakan kayu seperti ini Ini sudah bisa masuk ya, jadi masuknya lancar Untuk ininya bentuknya bisa bulat atau kotak Saya menggunakan bentuk kotak karena lebih mudah untuk memotongnya teman-teman Kemudian untuk proses selanjutnya disini kita ambil si botol yang sudah kita siapkan tadi Seperti ini Kemudian disini sudah kita sediakan juga tadi si magnet Nah seperti ini Ini magnetnya kita pecah Jadi untuk ukurannya yang penting bisa masuk ke bagian dalam botolnya teman-teman Jadi menggunakan ukuran yang kecil Karena ini belum bisa masuk ya Disini sudah saya sediakan yang ukuran kecil Sudah saya pecah seperti ini Ini bisa masuk ke dalam sini Nah seperti ini ya Jadi sebelum kita masukkan teman-teman seperti ini Ini kita tempelkan terlebih dahulu di bagian ujung kayunya Boleh di bagian kanan atau di bagian kiri Jadi ini kita lem terlebih dahulu dengan menggunakan lem lilin atau lem bakar teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke setelah lemnya mengering kurang lebih Jadi hasilnya seperti ini teman-teman Ini sudah menempel dengan sangat kuat sekali Jadi disini untuk lemnya saya menggunakan lem lilin atau lem bakar seperti ini Untuk harganya juga cukup murah sekali cuma seribu rupiah teman-teman Ini sudah menempel dengan sangat kuat sekali Kemudian teman-teman untuk langkah selanjutnya Ini tinggal kita masukkan saja ke bagian botol yang sudah kita sediakan tadi seperti ini Nah untuk tutupnya tinggal kita tutupkan lagi seperti ini Oke seperti ini untuk fungsi tutupnya supaya si ininya tidak lepas ya Nah seperti ini Dan alatnya pun sudah jadi teman-teman Oke alat ini untuk apa langsung saja kita praktekkan Dan nanti teman-teman bisa langsung tahu alat ini fungsinya untuk apa teman-teman Oke teman-teman di depan kita ini sudah ada kotak yang terdapat banyak sekali barang campur ini ya Ada besi ada yang bahan plastik juga Nah biasanya saya ketika mau mengambil paku seperti ini harus memilih satu persatu Karena ini campur ada baut ada yang bahan plastik juga seperti ini teman-teman Jadi alat yang sudah kita buat tadi bisa kita manfaatkan untuk mengambil barang yang disini Dengan cara cukup sederhana dan mudah sekali teman-teman Jadi seperti ini ya Contohnya ini sudah kita lapisi dengan menggunakan botol Jadi untuk cara pengambilannya sangat mudah sekali Kita kasih contoh dulu kalau kita menggunakan magnet biasa teman-teman Ini sama saja karena ketika menempel seperti ini kita harus memilih satu persatu ya Karena ini menempel semuanya bahannya dari besi semuanya Akan tetapi kalau kita menggunakan alat yang sudah kita buat tadi teman-teman Contohnya seperti ini Nah ini harus diambilin satu persatu lagi Seperti ini Jadi sama saja ya teman-teman Nah ketika kita menggunakan alat yang sudah kita buat tadi teman-teman Ini tinggal kita tempelkan saja seperti ini Kita seumpamanya mau mengambil yang berbahan besi Nah kita tempelkan seperti ini Ini posisinya sampai bawah Seperti ini Nah ini sudah dapat paku ya Kemudian tinggal kita kasih wadahnya saja seperti ini Untuk melepasnya ini tinggal kita tarik saja teman-teman kayunya Seperti ini Ini kita taruh bawah Nah seperti ini sudah lepas di bagian wadahnya ya Cukup mudah sekali Kita coba lagi Nah ini tidak menempel karena Si ini Mahnenya berada di atas Ketika kita turunkan Seperti ini Pasti akan ada beberapa Bahan besi yang menempel disini Nah contohnya seperti ini Jadi kita tidak menggunakan tangan kita langsung Tidak kontak langsung dengan si besinya Seperti ini Tinggal kita lepaskan ke arah atas Nah ini sudah berada di tempatnya seperti ini teman-teman Cukup mudah sekali Nah seperti ini Ini untuk kekuatan magnetnya nanti tergantung seberapa besar Atau jenis magnetnya ya teman-teman Jadi nanti teman-teman untuk magnetnya bisa disesuaikan Dan mungkin buat teman-teman yang sering sekali bermain dengan besi Terutama untuk tukang-tukang las itu Banyak sekali potongan besi-besi kecil Atau serbuk-serbuk kecil Itu juga berbahaya sekali ketika mengenai tangan kita Atau kaki kita Jadi kita bisa memanfaatkan alat ini Untuk mengambil potongan besi Atau serbuk-serbuk besi yang halus teman-teman Jadi caranya cukup mudah sekali Tinggal kita tempelkan saja Ketika mau melepasnya tinggal kita tarik saja Ini di bagian kayunya Nah seperti ini ya Jadi alat ini sederhana Tetapi manfaatnya sangat luar biasa sekali Jadi ini bisa kita manfaatkan Untuk membereskan Benda-benda besi kecil yang berserakan Teman-teman Jadi cukup mudah sekali untuk cara pembuatannya Dan cukup mudah sekali untuk bahannya kita dapatkan Oke teman-teman Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu Video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!